Oke, kita sudah siapkan recording-nya dan silakan Pak Luhur untuk memulai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Oke, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk sesi DOT DevNet. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah pengumpulan link playlist. Jadi masih ada beberapa puluh orang lagi yang perlu meng-upload playlist ke dalam netacup.com. Silakan mohon di-upload. Terus yang kedua, untuk video sudah di-extend sampai dengan 7 Februari. Jadi sampai dengan 7 Februari. Jadi silakan nanti di-uploadnya, jangan di netacup lagi ya. Langsung saja di-upload di playlist masing-masing. Nanti saya akan meng-recapnya dari playlist tersebut. Jadi tidak perlu memasukkan link videonya ke dalam netacup.com. Yang kedua adalah pada hari Jumat besok, tanggal 29, kita akan mengajakan skill-based exam. Jadi kalau Bapak-Ibu pergi ke netacup kelas itu, maka ada di jadwal pelatihan ini sudah ada juga. Kemudian di bagian kalendernya ada apa-apa ini juga dituliskan di situ. Jadi kalau kita klik pada butuh kalender, maka kita ada skill-based exam. Nah skill-based exam ini karena skill-based, jadi saya akan berikan waktu dari pagi sampai tengah malam. Jadi daftaran aktif sendiri dari pagi sampai dengan tengah malam hari Jumat. Jadi sampai dengan Sabtu jam 12.00. Saya reka-reka seperti itu. Bapak-Ibu hanya perlu menggunakan, apa namanya, mengkonfigurasi sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Yang perlu di-upload nanti dalam bentuk PDF gitu ya. Itu dalam bentuk D-Doc, jadi tidak masalah. Oke, yang kedua adalah panel exam. Panel exam ini akan dilakukan pada hari Sabtu. Oke, akan dilakukan pada hari Sabtu. Mulai jam 9 sebetulnya, tapi saya kemarin sudah minta supaya di-block sampai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Untuk persiapan dan kalau ada masalah gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mohon di-block waktunya dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk final exam? Dan persyaratannya Bapak-Ibu sudah mengerjakan semua modul exam, tambah dengan practice final exam plus crossfeedback. Jadi sekarang itu semua sudah aktif. Rata-rata yang 90 persen ini ada yang belum mengerjakan crossfeedback. Dan crossfeedback insya Allah tidak perlu mengulang. Jadi langsung otomatis Bapak-Ibu akan dapat 100. Jadi tidak perlu risau lah dengan crossfeedback. Mohon kalau bisa ya Bapak-Ibu selesaikan semuanya itu persyaratannya hari Jumat ya Bapak-Ibu. Hari Jumat sehingga saya bisa rekam siapa saja yang sudah selesai atau belum selesai. Tapi kalau hanya satu crossfeedback dan sebagainya mungkin bisa di pagi hari ini juga tidak masalah. Lalu 8.30 perserta diminta untuk masuk ke web exitting untuk pengarahan dan sebagainya. Jadi nanti Pak Fidi akan mengaktifkan juga ya Pak Fidi. Saya tidak tahu apakah akan sama atau tidak. Saya tidak tahu linknya. Terus nanti 9 sampai dengan 11 peserta akan mengerjakan final exam. Waktunya 2 jam Bapak-Ibu. Jadi 2 jam. Dan kalau ada yang belum mencapai target sampai 75 atau ke atas. Bapak-Ibu boleh mengulang lagi remedial mulai dari jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi hari itu saya targetkan semua final exam sudah bisa selesai lah. Nanti tinggal Bapak-Ibu mengurus rekaman satu minggu ke depan. Nah jadi akhir pengumpulan video adalah hari minggu atau malam 7 Februari. Kira-kira seperti itu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Dari mohon diperhatikan ya. Oke yang kedua adalah pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak bisa membawa sampai dengan chapter 8. Saya mohon maaf sekali sebab kemarin tiba-tiba ada meeting mendadak. Karena ada masalah di final exam di kampus. So mungkin saya akan menyampaikan di chapter 7. Chapter 7 ini banyak ya. Tapi nanti saya akan berikan sedikit hints di chapter 8. Insya Allah. Chapter 8 ini lebih banyak apa ya? Menghafal. Kalau nanti saya bilang tiba-tiba yang menghafal jadi tidak ada apa namanya tidak ada yang susah kecuali memang menghafal aja. Tidak ada yang perlu diperhatikan secara detail kecuali memang hanya menghafal materi yang ada di sana. Kenapa menghafal nanti kita sentuh sedikit. Jadi sekarang kita coba untuk masuk ke chapter 7 tentang infrastructure dan automation. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang software development, kemudian dasar-dasar networking, terus API. Ya sudah rata-rata itu semua kan ya. API dan lain sebagainya bagaimana cara melakukan CDCI, testing dan lain sebagainya semua. Nah tujuan dari itu semua itu kita untuk membuat atau bekerja di bagian otomasi. Infrastructure dan otomasi. Jadi kita menggunakan pengetahuan itu semua ke sini. Nah sekarang otomasi seperti apa yang akan kita bekerjakan. Nah di sini nanti kita akan membahas beberapa topik di dalamnya. Mulai de-pop, SRT dan lain sebagainya. Sebelumnya gini Bapak-Ibu, di sini ada yang detail sangat, ada sangat detail sekali. Tapi detail itu bisa diurang dan dibaca secara mandiri lah di dalam Netacad. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan kalimat yang lebih simpan. Nah ini untuk chapter 7, modul 7, kita perlu menginstal CSR1000VM. Dan di sini diperlukan dua file. Selain file VM-nya sendiri, yang gede adalah file ISO untuk operating system atau viralnya CSR1000V. Nah itu dua-duanya file itu sudah ada di Google Drive yang saya share. Atau kemarin kalian lihat Pak Rian download sendiri dari Cisco.com. Kalau sudah bisa Alhamdulillah. Tapi kebanyakan banyak yang tidak bisa mendownload gitu ya. Jadi saya siapkan di situ. Dan cara untuk menggabungkan antara VM dengan ISO itu, Pak Sugeng kemarin sudah membuat video gitu ya. Jadi bisa diikuti dari videonya Pak Sugeng. Nah, ketika kita bicara tentang informasi. Berarti istilahnya kita akan menggunakan coding untuk melakukan konfigurasi, melakukan deployment, atau memanage, atau mendapatkan informasi dari aplikasi, service, atau hardware tertentu. Jadi itu disebut sebagai automation yang ada di sini. Nah, Cisco sendiri, ya tentu saja secara infrastruktur, dia sudah support untuk automation tersebut. Nah, biasanya nanti pengerjaan, walaupun basicnya adalah coding, kita biasanya tidak menggunakan coding itu secara seperti developer gitu ya. Tapi kita akan menggunakan tool-tooth lain yang di sini disebut ada tiga ya, yang paling utama yaitu Enzymbol, Puppet, dan Chef. Ya, nanti mereka akan mengakses ke dalam API gitu. Apa namanya? API lah. Oke, nah, kalau kita Bapak-Ibu pergi ke developer.cisco.com gitu ya, masuk ke sana, ke DevNet di dalam situ, terus login. Terus Bapak pergi ke Automation Exchange. Pergi ke Automation Exchange. Saya show saja lah ya. Jadi, ketika pergi ke Automation Exchange, Bapak-Ibu nanti akan melihat ada tiga stage ini. Disebut sebagai walk, run, and fly. Jadi, kalau walk ini, intinya berhubungan dengan, apa namanya, melihat atau merequest informasi dari perangkat tersebut. Dan tidak ada programming apa-apa saja di dalam walk ini. Ya kan, kalau run ini baru nanti kita akan masuk ke bagian untuk melakukan stage automations. Jadi, ya, activate policy. Seperti itulah istilahnya itu ya. Nanti dalam, dalam apa ya, dalam ujian itu memang kata-katanya seperti itu. Policy and provide self-service across multiple domains. Jadi, run itu kita ngecek atau kita melakukan programming dan lain sebagainya sampai pada stage, ya. Setelah itu baru kita deploy. Nah, istilahnya di situ adalah fly. Jadi, tiga file yang ada di dalam Cisco Automation Exchange itu dikenal sebagai walk, run, and fly. Oke, ini kalau kita lihat di sini, di dalam, oke, kita lihat di dalam DevNet, ya. Kelihatan ya, Pak Bu, ya? Misalnya, ya. Oke. Di sebelah kanan ini ada Automation Exchange. Kalau kita klik di dalam Automation Exchange, pada itu di chapter 2, kita sudah membahas tentang Automation Exchange. isinya adalah hal-hal coding-coding yang berhubungan dengan otomasi, kasus-kasus tertentu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan make that namanya walk, run, and fly. Nah, kalau Bapak-Ibu ke bawah nih, makanya di sini nanti back-end automation, Bapak-Ibu akan bergerak dengan ekosistem dalam Simbel, Puppet, atau Terraform di sini. Ada juga di sini, nah, scan itu mulai dari walk, run, and fly. Jadi, setelahnya sudah seperti itu, Pak. Get visibility, activate policy, fly, deploy, and manage. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin lihat seperti apa, run, walk, and deploy, nah, itu silakan nanti dilihat kasus-perkasus yang ada di sini. Oke. 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 Sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu otomatisasi? Nah, ini pertanyaan yang paling dasar ya. Jadi, kalau kita melakukan secara manual pun bisa, tapi permasalahannya adalah manual itu lambat, kemudian yang kedua adalah salah gitu. Banyak salah, sering banyak salah. Sedangkan, sekarang itu network itu sangat diperlukan untuk banyak hal, termasuk bisnis dan urusan banyak dalam pemerintahan dan sebagainya, yang diharapkan kesalahan itu sangat sedikit, karena sekali terjadi kesalahan di dalam deployment atau dalam coding dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadikan permasalahan di customer atau di user, itu akan merugikan aktivitas mereka. Nah, sehingga diperlukan cara yang lain yang lebih cepat gitu ya. Nah, lebih cepat pertama, terus kedua lebih sedikit dari kesalahan, makanya dia memerlukan yang lainnya otomasi. Jadi, kata kuncinya untuk kenapa kita perlu otomasi adalah speed dan agile. Speed, agile, fleksibel ya. Nah, kedua selain itu juga nanti akan berujung pada cost atau biaya. Nah, saat ini yang namanya otomasi ini ada namanya dependency risk. Jadi, jarang kita membuat program itu mengandalkan semuanya itu komplit dari satu developer saja. Biasanya apa yang kita lakukan, kita mengambil fungsi-fungsi yang sudah ada, terutama sekarang ketika ada open source dan sebagainya, kita langsung mengambil dari sana, terus kita membuat satu program yang sesuai dengan keperluan kita atau satu aplikasi sesuai dengan keperluan kita untuk menggunakan program-program atau aplikasi yang sudah ada. Nah, akhirnya kita tergantung pada aplikasi tersebut ya kan. Nah, itu yang menyebabkan dependency risk. Nah, sehingga aplikasi-aplikasi yang ada saat ini pun itu depend kepada aplikasi lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan otomasi sesuai. Nah, ada beberapa komponen yang di dalam, apa namanya, di dalam otomasi sesuai. Itu adalah self-service, scale on demand, observability, atau automated problem mitigations. Nah, yang kita masuk di sini, otomasi sesuai adalah bentuk full stack automation. Jadi, full stack automation ini kalau di web itu biasanya front-end dengan back-end gitu ya. Tapi kalau di dalam network, ini mulai dari hardware, physical, management, sampai dengan ke aplikasi atau services. Itu yang dimaksud dengan full stack automation. Nah, di dalam full stack automation ini, kenapa kita pakai full stack automation? Sebab full stack automation ini memberikan keempat keuntungan ini. Yang pertama, self-service. Yang namanya self-service, jadi mereka secara otomatis bisa melakukan tugas-tugas mereka masing-masing. Kalau ada coding, berarti ada tes secara otomatis, ada deployment secara otomatis. Kalau ada kerusakan, mereka bisa melihat kerusakannya apa, kemudian mereka mencoba untuk merecover secara otomatis. Tentu saja otomatisasi ini nanti metodnya macam-macam gitu. Salah satunya adalah sesuatu program-program atau skrip-skrip yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua adalah scale on demand. Jadi, dengan adanya full stack automation ini, sangat mempunyai kita untuk melebarkan atau mengembangkan network sesuai dengan keperluan. Bukan segera mengembangkan, terkadang kita bisa langsung mengecilkan network sesuai dengan kapasitas bisnis. Kalau bisnis lagi besar, ya sudah kita kembangkan. Supportnya banyak. Kalau pas lagi slow, pas lagi bisnis tidak ini, ya kita bisa seringkan. Apa nanya kita kecilkan setiap skala service yang kita punya. Itu kalau kita tidak menggunakan cloud, agak susah. Atau menggunakan virtualisasi, kalau pakai yang selain virtualisasi, agak susah untuk scale on demand. Lalu, over stability. Observability ini sering disebut sebagai O11Y. Saya tidak mengerti ngomongnya bagaimana, tapi kalau di dalam tulisan-tulisan itu seperti O11Y. Sebab depannya ada O, terus abis itu ada 11 huruf, terus ada huruf Y. Jadi, sekarang kalau ada yang nulis begitu, itu maksudnya observability. Jadi, observability gini. Full stack itu secara otomatis, dia bisa melihat komponen-komponen yang ada di dalam production line, secara cepat. Secara cepat, bahkan sesuatu yang cuma bekerja dalam berapa detik saja, mereka bisa melihat apa saja yang sudah berjalan, berapa banyak, berapa kali berjalan, dan lain sebagainya. Nah, itu terus sebagai observability. Karena sekarang komponen dalam network itu bukan sekedar router, switch, itu saja. Tapi ada komponen-komponen lain, gitu ya. Nah, itu semua mereka bisa di-observe secara bagus, diamati secara bagus, secara cermat, dengan menggunakan full-text automation. Yang ketiga, yang keempat adalah automatic mitigation. Ya, tadi seperti itu. Kalau ada satu kesalahan konfigurasi, atau kesalahan tiba-tiba ada line yang terputus, dan lain sebagainya, itu bisa diatasi dengan secara cepat, otomatis, menggunakan metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau tidak punya automation, maka apa yang dilakukan? Biasanya kita akan menurunkan orang untuk mengecek atau melakukan konfigurasi ulam terhadap saat itu. Tapi kalau menggunakan full-stack automation, ketika tahu ada masalah apa, mereka akan sudah menyiapkan script-nya, dan otomatis langsung di-deploy ke tempat yang salah tersebut. Nah, inilah yang ketika otomatisasi ini berjalan, maka kita menjadikan infrastruktur kita itu infrastruktur yang di-define atau ditentukan oleh software. Jadi, ya tentu saja software itu sudah dibuat oleh manusia sebelumnya, cuma istilahnya lebih cepat ketika kita mendeploy menggunakan software. untuk itu, software di-define infrastructure ini sekarang disebut sebagai cloud computing. Sebut sebagai cloud computing, di mana nanti server atau perangkat-perangkat itu semua itu bentuknya dalam bentuk virtualisasi. Dan mereka bisa di-manage secara, di-manage atau di-atur oleh software. software, mulai dari storage, mulai dari bandwidth, terus kalau ada perubahan ketika, atau ada perlu perubahan router, dan sebagainya, itu dilakukan oleh software. Ini adalah keuntungan kalau menggunakan cloud, self-service, cloud sophistication, konsistensi, repeatability. Jadi, bisa diulang, terus lebih konsisten. Dan dia punya platform abstraction. Jadi, bukan sekedar kalau mesin komputer, ya sudah itu saja. Tapi kalau di-virtualisasi dengan cloud, ada abstract di atas hardware tersebut yang memungkinkan kita bisa memanage lebih baik. Hal yang lain di dalam otomatisasi itu istilahnya disebut sebagai micro-service. Jadi, ada service-service yang tidak perlu berjalan sepanjang waktu. Terus, tidak perlu berjalan sepanjang waktu, dia hanya perlu melakukan satu hal yang kecil-kecil saja, sesuai dengan permintaan. Tapi karena micro-service ini seringkali berulang dipanggil, makanya dia berjalan terkadang bersamaan. Nah, itu sebagai micro-service. Nah, micro-service ini terkadang hidupnya, maksudnya service yang diberikan itu, itu berlangsung sangat singkat. Sangat singkat sekali. Nah, itu tadilah kalau full-stack dengan full-stack automation, kita bisa melihat micro-service apa saja yang dipanggil dan berapa lama prosesnya. Kemudian prosesnya apakah failure, fail, atau success itu bisa di, bisa di, setelahnya, bisa diamati secara baik oleh management lah untuk melihat otomatisasi berjalan dengan baik atau tidak. Ini untuk micro-service-nya, Bapak-Ibu. Nah, ini benefit untuk micro-service ya scalability. Jadi, kalau kita perlu melakukan, membagi tugas dan lain sebagainya, tugas-tugas yang kita melakukan tadi yang dikerjakan oleh micro-service tadi. dan ini menjadi tools atau alat di dalam otomatisasi struktur. Itu yang paling penting. Tapi yang menjadi masalah juga, micro-service ini bukan tanpa masalah, dia punya masalah yaitu masalahnya adalah kompleks. Gimana kita bisa mengatur sejak micro-service ini berjalan dengan baik. Ya, kan? Nah, karena kompleks, maka perlu yang namanya otomatisasi. Nah, itu yang berhubungan dengan micro-service. Dan di sini, Bapak-Ibu, wah, saya nggak ngerti nusias apa. Nah, itu bagus. Bapak-Ibu bisa mencari lagi yang lain, tapi di sini secara general hanya menerangkan tentang micro-service tadi. Jadi, tidak sampai kepada detail dan lain sebagainya, tidak sampai seperti itu. Oke, nah, kalau kita mau membuat otomatisasi versus search, ini adalah summary kita. Jadi, akan ada banyak proses kan ya, konfigurasi dan sebagainya. Kita coba untuk membuatnya secara otomatisasi. Nah, ketika kita bicara otomatisasi, maka kita akan bicara tentang sesuatu sebelum otomatisasi. Bagaimana DevOps itu bisa keluar. Kan sebelumnya nggak ada ya, sekitar 20 tahun yang lalu, atau 15-20 tahun yang lalu, setelah DevOps itu tidak ada. Orang operasional sendiri, orang development sendiri. Tapi kenapa sekarang ini belum muncul? Jadi, istilahnya gini. DevOps itu adalah hubungan dari dua departemen, satu dua tim. Satu tim development, satu tim operations. Nah, tim development, itu fungsinya adalah mendevelop sesuatu, aplikasi. Terus, operations itu menempatkan supaya aplikasi itu bisa berjalan dan memberikan layanan kepada user atau customer. Nah, dari apa namanya, dari dua tim ini, bisnis atau management itu melihatnya kalau development itu lebih kepada profit oriental. Jadi, oh, ini yang memberikan kita keuntungan. Kalau operations ini, apa namanya, cost. Maksudnya, dia minta infrastruktur apa-apa, belum tentu bisa jalan. Yang kalaupun dipenuhi, memberikan benefit, bukan operations, tapi orang developer. Akhirnya terjadi, istilahnya kalau ada masalah itu, nanti kadang orang developer menuding orang operational, orang operational terkadang menuding orang developer. sehingga di sini, akhirnya terjadi istilahnya stuck di dalam manajemen, di dalam bisnis, sesuatu hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, jadi lambat, karena ada dua tim ini. Akhirnya, dibuatlah tim ini bergabung. Bergabung, supaya nanti mereka bisa saling melengkapi. apa sih paradigma yang ada di dalam operational, sehingga orang developer ngeri, dan orang developer pun juga punya paradigma apa yang akan mereka hadapi setelah selesai membuat coding atau menerob sebuah aplikasi itu, dan begitu, running aplikasi itu running di dalam operations. operations. Kira-kira seperti itu untuk DevOps. Nah, sehingga akhirnya di tahun, di awal-awal tahun 2000 ini, digabungkanlah antara developer dengan operations, supaya jadi DevOps. DevOps. Nah, yang pertama kali make itu ya Google. Google itu akhirnya membuat, membuat satu pekerjaan baru dulu, istilahnya bukan DevOps, tapi site reliability engine yang kita di tahun 2003. Itu momen yang pertama. lalu ketika mulai, akhirnya mulai berkembang lagi, ada istilahnya Patrick Greenpoint ini di tahun 2009 mengenalkan tentang automatic visualization, untuk kemudian dipakai untuk infrastructure physics dengan menggunakan version control, satunya yang kita pakai itu adalah Git, dan applying the agile method. Nah, itu di tahun 2009. setelah itu masih di tahun yang sama, nah DevOps itu seakan-akan menjadi satu, tapi si Patrick ini, ini kalau tidak salah, itu masih memisahkan antara DevOps dengan Ops. Masih, masih diistilahkan begitu. Sampai di tahun 2019, di momen yang ketiga, Allspot dan Harmon membuat presentasi tentang bagaimana menggabungkan DevOps itu supaya bisa lebih berkooperasi di dalam bisnis. nah, sehingga akhirnya TESOP atau SRE yang diawali oleh Google itu memiliki prinsip dan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mereka fokus pada otomasi. Jadi, otomasi. Jadi, dipandungkan dengan manual, mereka lebih mencoba untuk membuat otomasasi. Kemudian, mereka mengatakan bahwa banyak kegagalan itu atau salah itu suatu hal yang normal. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Masalah adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu secara cepat. Dan juga kita bisa menyiapkan fitur baru atau memperbaiki aplikasi, menyiapkan aplikasi baru. Itu secara cepat juga. Jadi, untuk memenuhi agile tadi, memenuhi agile, mereka harus bergerak secara cepat dan fleksibel. Tapi, konsepnya adalah bukan tanpa salah. Salah itu biasa, tapi harus segera diatasi dengan baik. Nah, in reframing availability in terms of can't tolerate. Jadi, availability ini, ketersediaan atau kesiapan itu bukan sesuatu yang tanpa salah, tapi sesuatu yang bisa ditolerasi oleh bisnis. Jadi, bisnis maunya apa? Begini maunya. Oke, kira-kira ada error margin enggak? Error margin sekian. Oke, sampai sini masih bisa ditolerasi. Nah, itu yang disusul sebagai availability. Nah, ini tiga prinsip untuk DevOps. Akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut, untuk DevOps ini, maka akan ada yang namanya ideanya adalah service level objektif. Jadi, ketika melakukan development itu harus ada namanya service level objektif. Tujuannya itu apa? Kita bikin service ini dan apa target-targetnya. Dan, nanti akan dibuat oleh mereka matrix-nya atau indikator. Indikatornya disebut sebagai SLE, Service Level Indicator. Service Level Indicator. Nah, ini yang nanti antara SLO dengan SLE itu ada namanya error budget. Tunggu, tidak ada di sini. Gambarnya ada. Jadi, dari situ objektif sampai mana, kemudian kita bisa memenuhinya sampai di mana, nah itu ada error budgetnya. Error budget itulah yang nanti disuruh sebagai term availability itu. Apakah masih memenuhi tujuan bisnis tersebut atau tidak. Kira-kira itulah definisi atau tujuan dari DevOps tersebut. Nah, untuk otomisasi seperti sudah di awal, kita menggunakan tools seperti Ansible, Puppet, atau Chef. Tapi, pada dasarnya, walaupun kita tidak menggunakan tools tersebut, kita bisa tetap menggunakan otomisasi menggunakan scripting biasa. Walaupun bagaimanapun juga, kita menggunakan tools, tapi dasarnya tetap adalah otomisasi. Bahkan terkadang untuk mengatasi beberapa masalahan yang sangat simple, tidak kompleks, itu scripting ini masih lebih cepat dibandingkan dengan kita membuat menggunakan tool-tools yang ada. Jadi, sehingga akhirnya di sini dibahas juga apa yang berhubungan dengan otomisasi secara basic. Intinya, otomisasi secara basic ini, kita seperti coding di tempat yang sudah kita biasa lakukan. Nah, salah satu adalah scripting yang paling mudah atau yang paling sering dipakai adalah BAS. BAS ini salah satu Linux cell. Salah satu Linux cell yang sepertinya semua Linux itu punya. Jadi, semua Linux itu mereka punya BAS cell. Walaupun ada beberapa orang yang terbiasa menggunakan cell yang lain seperti di shell atau apa-apa macam, itu BAS ini paling sering dipakai. Bahkan BAS ini juga banyak disediakan fasilitasnya oleh cloud provider seperti AWS. Itu semua kita bisa mengakses kepada AWS cloud menggunakan BAS, melakukan konfigurasi menggunakan BAS scripting. Nah, selain daripada BAS, nanti akan ada banyak program programming yang berjalan juga yang bisa dipakai untuk melakukan auto scripting. Nah, cuma permasalahan adalah di dalam melakukan scripting, kita pengennya itu punya satu non-state atau state yang kita ketahui, keadaan yang kita ketahui, lalu kita melakukan sebuah proses, kemudian menghasilkan hasil yang kita inginkan. Proses ini akan berjalan sama walaupun bagaimanapun inputnya seperti apa. Inputnya itu diketahui atau diketahui, itu dia akan melakukan proses yang sama. Nah, yang kita inginkan adalah kita mengetahui inputnya seperti apa, kondisi yang sekarang itu seperti apa, baru kita melakukan proses, sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Coba kita bayangkan seperti ini, Bapak-Ibob. Kalau kita dapetin sesuatu, ada satu kondisi yang kita ketahui, kemudian kita menjalankan satu otomisasi scripting di sini, lalu keluar hasilnya, hasilnya yang kita inginkan. kalau ini menjadi input, input untuk yang berikutnya, tapi desire state ini kan, itu bukan sesuatu yang kita inginkan, kita ketahui. Sehingga ketika ini tidak jelas, sesuatu yang tidak kita harapkan di awal, sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita dilakukan proses menghasilkan satu hasil yang kita juga tidak tahu. Kalau hasil ini kemudian menjadi input bagi proses yang lain atau otomisasi yang lain, maka hasilnya juga akan menjadi suatu hal yang tidak kita ketahui. Sehingga hal inilah membuat proses untuk otomisasi ini perlu mengetahui, ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti. Nah, prosedur ini, itu ya inilah yang ada di sini. ini bahasanya sudah straight to the point. Standardizes the ordering and presentation of parameter flag and error. Jadi kita harus melakukan standarisasi, pengurutan, dan bagaimana kita menulis parameter, flag, atau error, jangan sampai berbeda-beda, dan lain sebagainya. Itu semua prosedurnya seperti itu. Dibaca saja, insya Allah itu bisa langsung mengetahui. Memang tidak ada cara lain lah selain baca. Nah, sehingga apa yang perlu kita ketahui untuk mencegah hal-hal yang seperti ini, dari tidak announced state menjadi hasil yang announced state. Maka apa yang kita perlukan adalah kita harus mengumpulkan fakta atau informasi. Mengumpulkan fakta informasi lebih dahulu. Kalau hasilnya fakta informasi itu adalah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, maka akan dilakukan sebuah apa namanya, sebuah apa daya, tidak akan dilakukan yang lain. Tidak akan dilakukan apa-apa. Tapi kalau ada satu kondisi ini, current state itu sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka barulah dilakukan proses script tersebut. Tapi kita sudah tahu apa yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang perlu dilakukan. disini istilahnya adalah non-good state. Jadi, kita tahu apa yang baik. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan perubahan apa-apa, yang tidak perlu dilakukan apa-apa. Sehingga kalau kita minimisir cost, juga minimisir kesalahan. Meminimalkan kesalahan. Meminimalkan kesalahan atau meminimalkan cost. jadi kita hanya perlu mengeksekusi sebuah program atau sebuah script apabila memang perlu saja. Nah, sehingga untuk mengetahui apakah itu perlu atau tidak, kita harus mengetahui fact-nya apa, kondisinya sekarang itu apa. Nah, itu yang perlu dilakukan di dalam prosedur automation yang ada. Nah, ini untuk executing the script itu bisa dilakukan secara lokal, bisa dilakukan secara remote. Nah, paling mudahnya untuk lokal itu bisa pakai SSH, sehingga dari kalau lokal kita execute saja, kalau kita remote kita bisa menggunakan SSH untuk running di remote tempat tersebut atau kita membuat script tempat lain, kemudian kita transform menggunakan SCP atau SFTP. yang lain adalah kita bisa meletakkan script itu di tempat lain, kemudian kita download, atau kalau di beberapa layanan cloud, biasanya mereka punya web interface yang membuat kita bisa melakukan exclusive scripting dari web tersebut, dari web interface tersebut. Oke, sehingga pada saat ini orang-orang yang melakukan cloud provider atau service provider itu mereka juga perlu melakukan proses otomasi untuk memanage cloud mereka. Nah, sehingga mereka akhirnya juga menggunakan cloud automation mereka bisa melakukan apa nanya pemantauan terhadap kondisi-kondisi ini, servisi-servisi yang mereka berikan di dalam cloud. Nah, kalau kita menggunakan layanan cloud itu tergantung dari service yang kita inginkan, ada yang infrastructure as service, ada yang software as service, nanti cloud automation itu akan berbeda-beda. dan user juga pengguna cloud itu sendiri pun juga bisa menggunakan script, membuat script atau membuat otomasi program-program otomasi untuk keperluan mereka masing-masing. Nah, ini cloud sendiri bisa di bisa di configure menggunakan CLI atau menggunakan SDK. Nah, ini hampir di semua providers itu mereka mempunyai fasilitas tersebut. Contohnya di Cisco sendiri itu ada Cisco GCS, di VMware sendiri juga ada VMware mulai dari data set CLI sampai VM spare atau juga ada openstack untuk mengelola cloud CLI dan SDK. Ini hanya pengetahuan saja. berikutnya adalah untuk automation tools ini barulah agak di sini yaitu adalah uncible puppet dengan chat. Nah, walaupun kita bisa membuat script secara manual, tapi kita kemungkinan untuk salah pengetahuan lambat dan sebagainya. Terus kemudian untuk hal-hal yang bersebut kompleks jadi agak susah. Makanya ada tools-tools yang diciptakan supaya developers itu bisa menjalankan tugasnya lebih baik. dengan tools itu kita punya standarisasi yang sama kemudian menyimpulkan atau memudahkan proses developing, mempercepat proses otomatisasi dan lain sebagainya itu ada di situ. nah critical point yang paling penting di dalam otomatisasi itu adalah idem potensi. Idem potensi ini itulah kita ingin apabila ada satu prosedur yang kita jalankan itu hasilnya itu akan selalu konsisten sama. Itu yang idem potensi ini istilahnya seperti itu sehingga di dalam otomatisasi ini idem potensi ini jadi satu hal yang paling penting jangan sampai skrip itu ketika dijalankan pertama oke sesuai hasil yang kita inginkan ketika kita menjalankan kedua kali hasilnya berbeda tidak sesuai dengan yang kita inginkan untuk itulah idem potensi ini perlu kita istilahnya perlu diperhatikan di dalam membuat otomatisasi nah kemudian di hal yang lain di dalam menggunakan tools automation tools ini itu ada prosedur dan ada declaratif kalau prosedur itu walaupun prosedur itu bisa menghasilkan idem potensi yang sama tapi saat ini prosedur ini biasanya ditulis dalam bentuk yang sangat seperti language biasa nah sehingga untuk mempermudah hal tersebut di dalam apa namanya di dalam tools tadi mereka akan membuat sesuatu hal yang mirip dengan prosedur tapi disebut sebagai declaratif nah declaratif ini sesuatu apa ya satu feature yang memudahkan kita menulis atau membuat sehingga kita lebih fokus mengkoding ya sehingga kita lebih fokus pada solusi dibandingkan fokus kepada sintaks atau yang lainnya nah di dalam yang lain lagi ketika yang perlu kita perhatikan di dalam otomatisasi itu ada 4 step ini yang pertama provisioning jadi kita perlu ketika kita mau otomatisasi otomatisasi kita akan mencari mempersiapkan hardware dengan sebagainya infrastruktur dan cara komunikasi setelah itu baru kita melakukan konfigurasi setelah konfigurasi basic ada baru kita deploy barang-barang yang ada nah service yang ada ini kita deploy bisa dalam satu vendor peratannya atau multiple vendor nah setelah itu terakhir adalah kita melakukan yang namanya orkestrasi jadi kita melakukan satu hal yang sama tapi untuk banyak service atau untuk banyak perangkat nah ini di setiap level ini gitu ya di setiap provisioning configuration deployment organization ini ada masalah mereka masing-masing keberikutnya untuk otomatisasi ini yang perlu diperhatikan adalah otomatisasi ini sebaiknya adalah stateless seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau stateless itu dia server itu tidak menyimpan apa-apa tidak menyimpan apa-apa sehingga ketika klien meminta sesuatu mereka harus memberikan informasi yang cukupnya gitu sehingga si server tersebut bisa memahami atau bisa mengeksekusi permintaan tersebut request tersebut nah ini yang paling kiri ini betul-betul stateless lah maksudnya klien minta sesuatu server otomatis akan memberikan nah kalau klien menulis sesuatu yang kurang seperti kurang kinnya kurang API atau kurang username otomatis server tidak bisa melakukan eksekusi apa nah ada yang namanya stateless store in database nah dia apa namanya ada satu apa namanya ada satu klien ini dia akan memberikan satu informasi dulu sebelum dia melakukan proses transaksi seperti username atau password atau apa dan kondisi itu disimpan di dalam database nah si klien ini yang nantikan ketika akan meminta meminta sesuatu itu akan dicek ke dalam database ini ini masih termasuk stateless karena tidak ada sesuatu yang merekod transaksi mereka satu per satu secara detail nah kalau stateful ini memang adalah jadi stateful ini seperti ya kalau dalam aplikasi web sehari-hari ya ketika kita contoh kita masuk dalam google saja ya kita sekali-kali masuk dalam google kita bisa membuka banyak aplikasinya google bahwa itu drive gmail atau google meet dan sebagainya tanpa perlu kita masukkan username dan password lagi nah itu sebagai stateful jadi si google sendiri mempunyai status mengetahui status kita saat ini nah untuk automation itu paling bagus kalau kita menggunakan stateless itu saja yang perlu diperhatikan di dalam full stack automation nah untuk automation tools perangkat-perangkat otomasi yang paling pertama populer itu yang pertama adalah papet papet itu dibuat di tahun 2005 kemudian normalisasi di tahun 2011 karakteristiknya seperti inilah katanya lebih mudah dipakai lebih mudah dipakai terus punya open source versions sehingga kita bisa juga menggunakan selain ketika ini banyak pihak-pihak lain juga yang membuat automation tools untuk keperluan mereka seperti ada AWS ada Terraform ada Stuxel dan lain sebagainya nah kita akan lihat pertama ada Nsymbol Nsymbol open source tapi ada juga versi yang ada tambahan featuresnya dari IBM namanya Nsymbol Tower biasanya Nsymbol dimanage menggunakan Basecom online nah kalau kita lihat Nsymbol ini artitekturnya sangat simple dan ringan dimana kita hanya perlu Nsymbol works atau node kemudian nanti akan ada di dalam apa ya langsung dia bisa mengakses kepada device-device atau perangkat-perangkat yang mau di control atau modemage baik menggunakan SSH atau menggunakan HTTPS bisa menggunakan API juga ini kemudahan dari Nsymbol ya sangat simple dan lightweight kenapa nanti simple dengan baik kalau kita bandingkan dengan chef atau puppet agak beda sikit untuk menginstall gitu ya installing Nsymbol kita perlunya adalah Linux mesin Linux mesin itu bisa komputer yang memang di install Linux atau bisa menggunakan virtualization Nsymbol code structure itu menggunakan YAML kalau belajar YAML kemarin fungsinya untuk nanti melakukan coding menggunakan Nsymbol nah di dalam Symbol nanti kita bisa misalnya membuat task tugas-tugas kita tugas-tugas kecil nah task ini bisa digabungkan menggunakan apa namanya playbook seperti itu sebagai role Nsymbol Nsymbol sendiri ketika berjalan di dalam organisasi dia akan menggunakan satu infrastruktur yang namanya keepops infrastruktur sebagai code menggunakan keepops nah di dalam Nsymbol nanti akan ada folder hierarki yang akan menyimpan konfigurasi tugas tadi task atau role nanti dalam satu folder yang berjenjang ada namanya inventory files ada variable files letaknya ada di dalam folder-folder mereka sendiri nah Nsymbol dapat juga dipakai untuk organisasi besar tentu saja untuk organisasi besar akan perlu tambahan fitur-fitur yang lain yang bisa menggunakan Nsymbol Powers nah di dalam Cisco sendiri memiliki banyak resources yang sudah dapat dipakai menggunakan Nsymbol banyak library SDK atau API yang bisa bergerak langsung menggunakan Nsymbol kita ambil contoh sekarang Nsymbol nanti biasanya akan disambungkan kepada klien-klien yang ada atau kepada device atau service yang ingin kita manage menggunakan SSH menggunakan SSH nah si target host running dengan running a compatible operating system seperti Ubuntu atau dan sebagainya dan nanti kita bisa menggunakan ototifikasinya itu keywise bukan berdasarkan pada username dan password jadi sehingga ketika Nsymbol workstation itu pengen mengambil informasi atau mengubah konfigurasi mereka tidak perlu memasukkan username dan password setiap saat nah apa yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita sudah menginstall Nsymbol install Nsymbolnya juga cukup mudah sekali jadi apa yang kita lakukan kita perlu membuat projectnya membuat satu folder project lalu dalam project itu kita buat file-file dan folder yang kita perlukan ini contohnya kita kita ambil disini hostname is target kita lihat ini adalah mungkin IP address atau nama nama DNS nama domain kita buatlah project di dalamnya masuk dalam project kita buat file inventory terus kemudian kita buat file YAML pertama kali kita buat seperti itu kemudian kita buat inventory untuk roles dan kita membuat roles yang ingin kita lakukan disini rolesnya adalah namanya web server komponnya adalah Nsymbol Galaxy init web server nah sekarang apa yang kita lakukan nah yang pertama adalah di dalam inventory file kita tadi sudah bikin inventory file dengan touch inventory ini kita meletakkan target di apa nah targetnya tadi itu bisa dikelompokkan dalam group-group tentu jadi kalau kita lihat ini ada dua group satu group web server satu group database server nah web server ini kita tentu kita masukkan di dalamnya target targetnya bisa dalam bentuk ini IP address atau hostname oke hostname bisa buat itu target satu dua itu makanya disini ada ada dua kumpulan ada dua kelompok web server dengan IP server nah ini inventory ini berarti si Nsymbol tahu bahwa dia harus manage ada enam enam device atau enam layanan atau enam target nah setelah kita buat apa namanya buat targetnya baru setelah itu kita membuat produk yang paling awal top level paling book di dalam site run demo disini setelahnya kita sasarannya adalah host di dalam kumpulan web server tadi gitu kan dan become true ini artinya saya mau jadi root masuk ke sini sebagai root kemudian saya akan menjalankan satu role role dia adalah nanya web server apa yang dilakukan dalam web server kita belum tahu sebab kita tadi baru bikin saja baru buat saja role web server tapi kita belum define apa role web server tersebut apa yang dilakukan oleh web server maka setelah itu kita perlu pergi ke kita membuat task dulu task-task yang ada kita pergi ke dalam roles web server dalamnya kita buat satu folder task nah kita ambil disini main yml jadi task untuk web server ini akan ditentukan di dalam main yml tadi nah ini adalah contoh yml dalam main yml yang pertama adalah kita akan install Apache 2 ya kan update dan install Apache 2 nah APT ini artinya bahwa kita akan menggunakan APT APT apa lah install dan lain macam gitu ya tapi itu saja di awal sebelum melakukan APT itu mereka akan melakukan update dulu update APT ya sudah APT update nah nanti dia akan disini akan menginstall Apache kalau update ya kalau update maka dia akan update pertama dia install yang kedua setelah itu dia akan meng-copy index.html jadi di dalam main yml ini harus dibuat juga index.html nanti index.html tadi akan diletakkan dalam par www.http dan on-reign adalah diganti nanti jadi on-reign adalah my name dengan mode adalah 44 nah itu tugas yang akan dilakukan oleh web server web server ini ada role ini adalah tasknya adalah main.yml nah ini contoh index.html yang mau dibuat jadi nanti cuma akan keluar hello gitu aja dengan title-nya adalah my website nah setelah itu apa yang kita lakukan ya running running your deployment jadi langsung possible playbook jalankan nanti otomatis ini akan dikirimkan ke target di dalam web server tadi ada 3 target yang target 1 2 dengan 3 dikirim nah ini adalah hasil keluarannya seperti ini nanti akan keluar play task apa selesai selesai nah kalau sudah selesai maka kalau pergi ke web browser atau pakai curl jalankan 192.108.1.33 maka akan keluar alaman website yang kita tulis tadi yaitu hello di dalam index.html nah ensemble juga bisa diletakkan di dalam cdci gitu ya dalam proses cdci jadi proses cdci ya pertama ya kita kita install dulu index.ml nya ya kan lepas itu baru kita disini kita bisa melakukan proses checking proses apa namanya verifikasi jadi untuk memastikan bahwa sintak dalam index.ml tersebut tidak memiliki masalah sebelum jadi di ekskusi jadi ini maksudnya ensemble cdci itu index.ml pun juga punya punya feature-feature yang memungkinkan kita menggunakan konsep cdci di dalam lakukan index.ml menggunakan index.ml nah ini nanti ada lab yang yang perlu kita buat ya karena saya sudah ada yang buat itu nah yang kedua adalah tools yang itu adalah pappet pappet ini dibuat di tahun 2005 dan menjadi komersalis di tahun 2011 seperti sudah bilang nah kalau tadi di dalam ensemble kita cuma perlu ensemble workstation di dalam pappet kita perlu ada namanya puppet server perlu puppet server lepas itu sini ada di dalam tempat yang pengen kita manage itu di dalam klien-klien itu kita perlu namanya puppet agent jadi dalamnya harus di install puppet agent dulu terus kita perlu satu puppet server kemudian baru dari sinilah workstation itu kita masuk ke dalam puppet server konfigurasi di situ nanti design oleh puppet server kepada klien-klien yang berkomunikasi yang di dalamnya ada puppet agent tadi jadi software yang namanya puppet itu dia lebih lebih apa ya lebih kompleks dibandingkan dengan nsimple nsimple cukup kita punya nsimple workstation terus kemudian kita bisa langsung mengkonfigurasi klien tadi membuat konfigurasi klien dan sebagainya dan mengirimkannya menggunakan SSHard tentu saja lebih mudah kalau kita menggunakan key wise berbanding harus masukkan username dan password nah sehingga apa yang perlu kita lakukan ya kita perlu install dulu puppet puppet servernya kita perlu install apa itu nanti kita perlu install puppet agent mengaktifkan puppet agent dan sebagainya ini apa ya installing segala macam ini secara detail bisa dibaca ya dan ini kayak gini-gini yang direktor-direktor ini ya dihafalin saja tidak ada cara-cara-cara file-nya apa yang mau di ini ya papet.com nanti apa saja yang ada dalam babet.com kita hafal sepanjang saya TOT hari itu ya memang chapter 7 ini lebih banyak hafalan makanya kalau yang sudah ada pernah membaca chapter 7 dengan chapter 8 sebelum hari ini pasti sebagian besar kemungkinan besar mengalami masalah overload di kepala apa ini banyak yang kita tidak ngerti kemudian harus disumbat disumpulkan ke dalam kepala kita dibaca saja untuk installing ya pak sudah yang chapter 7 dan 8 banyak istilah baru dan banyak produk cisco jadinya banyak yang harus dihafalin pak betul itu juga yang saya alamin jadi kalau bapak ibu semua mengalami masalah yang sama itu apa yang mengalami masalah itu normal bapak ibu tapi nanti insyaallah yang paling penting ini ketika dari chapter 7 dengan chapter 8 kita tidak perlu berpikir bahwa saya harus master di semua topik itu karena satu topik itu untuk masternya perlu waktu yang lama tapi yang penting kita selesaikan itu dan kita apa yang ada di situ itu sudah cukup untuk ikut ujian termasuk untuk mengambil sertifikasi itu saja kalau permasalahan bapak ibu pengen mendalami yang lain itu permasalahan yang lanti yang bisa dilakukan itu nanti kalau untuk ingin mendapatkan istilahnya mendapatkan pengertian yang lain yang yang biasa saya lakukan adalah melihat youtube atau mencari di sumber yang lain dalam website kalau tidak mengerti dalam bahasa inggris kadang saya juga nyarinya dalam bahasa indonesia tapi terus terang saya nyari dalam bahasa indonesia ketika mau ngajarin saja sebelumnya saya tidak pernah nyari dalam bahasa indonesia ketika ada dalam bahasa indonesia memang istilahnya lebih lebih mudah dipahami dalam bahasa indonesia kalau kalau apa nanya kalau memang ada kesulitan dengan bahasa inggris silahkan cari dalam bahasa indonesia itu banyak sekali teman-teman kita yang orang-orang apa di luar itu yang terutama yang bagian software developer itu mereka banyak devops itu mereka banyak menulis blog di dalam menulis blog itu mungkin mereka memberikan contoh-contoh yang simple yang lebih mudah untuk dipahami karena di dalam Cisco ini dia menjalankan sesuatu yang lebih garis-garis besarnya saja contohnya itu terkadang tidak tidak apa namanya tidak clear tidak cukup jelas sehingga kalau tidak membaca berulang kali atau tidak mencari dari tempat lain akan terasa sangat berat itu yang saya alami jadi Pak Yudi dibilang seperti itu memang betul tapi jangan khawatir Pak insya Allah nanti kalau sudah membaca beberapa kali terus nyari di tempat lain insya Allah bisa memahami dengan mudah nah seperti yang saya bilang tadi untuk puppet server untuk puppet server ini dia perlu hardware yang sangat powerful karena dia akan menghandle banyak gitu ya nah beda dengan assemble ya kalau assemble kan kita tidak perlu itu terus kemudian di puppet server dia harus install NTP dan nanti semua client itu harus merujuk pada NTP sehingga ada sinkronisasi dari segi waktu nah untuk install puppet client segitanya kalau di Ubuntu ya tinggal gini saja jadi kita menginstall puppet agent nanti di dalam puppet agent itu akan ada puppet.coff kita masukkan nama servernya terus informenya apa terus running intervalnya berapa dan lain sebagainya kita tulis disitu tapi setelah itu baru kita jalankan servicenya jadi menjalankan servicenya sampai dia berjalan nah ini puppet clientnya sudah jalan tapi untuk diterima supaya diterima dengan puppet server kita harus melakukan certificate signing jadi si puppet servernya itu harus melakukan certificate signing contohnya seperti dia isu certification itu nanti akan ada apa namanya signatures bahwa puppet client yang tadi itu certificate nya ini nah ini untuk menjaga keamanan komunikasi antara puppet server dengan puppet client you can then sign the certificate di dalam puppet ini ya puppet servernya kalau sudah selesai otomatis mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain nah baru kita buat environment nya tadi dalam code environment modulnya apa saja dibuat kemudian di dalam modul itu istilahnya apa saja tugas-tugas yang ingin dilakukan itu semua dibuat di dalam di dalam puppet server yang bisa kita kontrol melalui workstation kita bisa mengontrol ke web server akses kepada puppet server melalui workstation apa saja nah ini adalah contoh hal yang ingin dilakukan ya kan definitions untuk puppet disini pengennya dia adalah akan menginstall paket apa saja dua dan apa namanya yaudah ini service installnya seperti itu cara nulisnya ya seperti itu nah baru nanti ini kan tadi informennya productions kan nah baru dibuat anonymous folders baru kita letakkan apa yang ingin kita buat di dalam puppet client tadi itu adalah include apa jadua apa jadua ini kelas apa jadua kelas apa jadua dia akan dijalankan untuk puppet client nah setelah selesai dibuat konfigurasinya apa yang ingin di deploy maka kita deploy lah oke yang pertama adalah kita bisa merestart puppet server service oke atau dari puppet agent dari apa nanya dari puppet target machines kita bisa menjalankan komen ini untuk mengambil apa tadi tuh konfigurasi yang yang diinginkan ini contoh keluaran daripada puppet kalau gini kan wah ini apa artinya ya sebab itu gak usah dipikirkan ini artinya apa jadi oh keluarnya kayak gini ya gitu lihat hafal saja karena untuk mengerti itu terkadang kan perlu buat waktu yang lama kita lihat oh kayak gini ini keluaran puppet paling pertanyaannya gitu jadi kita kenal ini keluaran puppet ini keluaran symbol ini keluaran chat rasanya saya belum pernah sampai diminta menganalisa keluaran symbol yang secara detail seperti apa itu apa dah ya tidak banyak lah ya karena dalam labnya sendiri ya sudah sudah diketahui gitu sudah langsung otomatis kita biasanya akan apa adanya akan mengetahui ini keluaran itu maksudnya apa ketika kita meng-coding itu otomatis bisa ketahuan seperti nah yang ketiga adalah otomatis adalah chef nah chef ini lebih susah lagi bapak ibu chef ini sebetulnya ada yang for personal use tapi hanya bisa manage sampai dengan 25 untuk chef infraserver skisnya nah caranya seperti apa nah disini ada chef server kemudian nanti ada apa namanya client-clientnya gini nah terus ada satu lagi chef workstation ya kalau assemble cuma pakai workstation saja kalau puket pakai server ya kan kemudian kalau di chef itu server enggak cukup tambah namanya workstation jadi lebih berat lagi gitu infrasi menggunakan chef nah semuanya yang lainnya hampir mirip gitu ya seperti ensembles atau puppet tapi bedanya cuma disini saja sehingga nanti ini apa nanya instalasinya agak ruwet di belakang nih kalau saya go terus satu nanti lost jadi gini intinya bapak-ibu bapak-ibu perlu menginstal menyiapkan chef server gitu ya nah di dalamnya itu ada engine X broadcast SQL dan sebagainya di install disini nanti akan chef server ini akan berkomunikasi dengan clients nah di dalam client ini akan ada chef infra clients agent-agent diletakkan disitu mereka akan berkomunikasi nah ketika apa namanya kita mau melakukan perubahan konfigurasi kita perlu melakukannya disini di chef workstation nah di chef workstation kita perlu install chef ada perlu install knife gitu ya sebab chef jadi koki gitu ya jadi nama-namanya juga nanti berhubungan dengan alat memasak gitu ada knife ada jemlah cookbook nah itu kan kita lihat disitu nah dengan kita menginstal disini otomatis nanti berkomunikasi dengan chef server chef server ini menggunakan HTTPS nah itu infrastrukturnya chef nah untuk instalasi ya install sajalah di dalam workstation kita cari kita mau pakai linus atau windows kita tinggal install saja nah untuk menggunakan ubuntu install chef workstation bisa dilakukan dengan cara seperti ini jadi jadi kayaknya belum ada package kita harus download dap gitu kemudian jalankan di pkg untuk dap tadi setelah itu barulah kita running ya basic configurations untuk siapkan targetnya apa dan sebagainya baru kita install chef install clients ini sudah update dulu install curl baru sebelah itu kita download sh ini waktu kita jalankan otomatis nanti akan terinstall chef client nah ini kalau kayak gini memang installnya harus tersambung dengan internet ya bapak ibu ini waktu kita install ntp supaya berjalan dengan baik dan untuk ubuntu time date ctl nya ini harus dimatikan supaya tidak bentrok dengan ntp nah setelah itu kita baru menginstall chef infra server workstation ya kan kemudian sekarang infra server ya kan terus kita install chef minute sendiri jadi ini web interface untuk chef server kita akan disitu setelah itu kita konfigurasi workstation nah kalau workstation tadi baru di install sekarang kita konfigurasi setelah ada servernya nah ini proses konfigurasinya setelah itu kita juga menyiapkan knife juga masukkan knife knife itu nanti berguna untuk istilahnya membedah untuk menganalisa masalah atau memperbaiki masalah di client nah ini kalau komen-komen begini saya dihafalkan saja selesai do nah ini contohnya nanti ketika pakai chef manage dari workstation kita bisa menggunakan chef manage menggunakan web base jadi bisa mengetahui clientnya mana saja dan lain sebagainya itu melalui chef manage ini putting all together ini saya rasa dibaca saja sudah jam 11.15 saya sudah tunggu ini masalah-masalah chef di default RB ini dibaca saja Bapak Ibu disitu kalau pun saya terangkan juga nanti semuanya sama juga seperti yang akan dibaca jadi saya memang tidak ada cara lain menghafal gitu saja nah ketika kita bicara tentang cloud gitu ya maka atau hardware sekarang ini maka kita akan di network terutama kita akan bicara bahwa saat ini network itu sebagai coding jadi infrastructure as a code jadi untuk melakukan membuat mengubah infrastruktur gitu ya mengubah mungkin kalau di cloud jumlah jumlah prosesor atau apa segala macam itu juga menggunakan coding gitu ya makanya nanti di dalam infrastructure as a code kita akan menggunakan namanya give out salah satunya nah nanti di code out ini akan ada tiga branches yang pertama production branch yang kedua adalah test yang ketiga adalah development branch prosesnya seperti github perubahan dilakukan di development gitu ya nanti ada test juga dilakukan di setiap branch ini nah lalu nanti akan ada request pull request pull sudah untuk ditarik gitu ya untuk dimasuk dari development masuk ke dalam test kalau di test sudah oke review and everything is oke baru nanti dia request untuk pull dimasukkan ke dalam production nah ini supaya kita bisa melakukan perubahan dalam infrastruktur secara secara cepat dan terkontrol versinya versi berapa dan lain sebagainya salah pencet nah yang berikutnya adalah tentang cara yang lain untuk infrastructure scope nanti ada dalam bentuk untuk mengatasi deployment itu ada dalam bentuk blue and green deployment deployment blue ini yang baru green itu yang lama nanti kalau ada yang baru otomatis semua traffic dipindahkan ke tim ke infrastruktur yang jadi antara green dengan blue infrastrukturnya itu sama dua infrastruktur yang sama nah cuma blue ini berisi deployment yang baru sedangkan green ini yang aktif nah kalau dengan kita menggunakan blue and green deployment berarti apa yang dilakukan ketika ada versi yang baru dimasukkan dalam blue nanti semua traffic request akan dimasukkan ke blue kalau tidak ada masalah maka oke saja tidak ada masalah kalau ada masalah dikembalikan trafficnya ke green sampai masalahnya diperbagi nah kalau masalahnya sudah selesai maka dipindahkan lagi ke blue nah kalau tidak ada masalah maka yang blue tadi ini sekarang jadi green ini jadi production yang sebelumnya green akan jadi blue untuk menerima perubahan yang terbaru itu blue and green deployment yang terakhir adalah kanari kalau kanari hari itu pernah dipindahkan akan dipindahkan sedikit demi sedikit ke sistem yang baru ini saya rasa ini mirip seperti yang dilakukan blue dengan green green dengan blue oke nah kalau kanari ini sedikit demi sedikit dipindahkan nah di dalam automation pun kita juga ada automated testing kalau masalah testing semuanya sudah seperti yang di chapter 4 nah untuk testing software defined network ini bisa menggunakan banyak untuk Cisco ya itu menggunakan banyak tools atau bisa di SCI atau Cisco data center ada tools mereka sendiri walaupun tidak nanti kita punya namanya PyATS yaitu ya Python Automated Testing System nah ini kita baca secara ya Python Automated System ini ya berdasarkan pada pada Python dan memiliki banyak library yang biasa dipakai untuk testing dan kemudian PyATS ini memiliki library-library yang berhubungan dengan Cisco atau perangkat-perangkat device yang lain sehingga bisa dengan mudah diintegrasikan dengan perangkat-perangkat yang lain nah ini contohnya contohnya bisa dilihat sedih lah Bapak-Ibu ya karena disini cuma komen-komen gitu terus keterangan-keterangan sedikit tentang komen tersebut nah ada satu lagi yang paling penting disini adalah PyAT Library namanya adalah Gini nah ini dia high level library system that provide API for interacting with devices jadi dia menyediakan API untuk berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang ada jadi PyATS ini di install kemudian kita menginstall library-nya yang terus bagi Gini oke maka ketika ini di install maka akan banyak fungsi dan banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai di dalam melakukan testing menggunakan PyATS nah ini salah satunya lab-nya yang ada nah kalau kita pengen melakukan deployment atau coding dan sebagainya terkadang kita bisa menggunakan simulator network simulator nah di dalam Cisco ini simulator itu sebagai Vero atau virtual Vero virtual internet routing laboratory nah saat ini Vero ini dikenalkan namanya adalah Cisco modeling apa ya learning CML Cisco modeling learning dan walaupun Cisco Vero ini dia tidak bisa apa namanya meng-copy kemampuan kemampuan production performa yang sebenarnya performa yang sebenarnya kinerja yang sebenarnya sebuah mesin tapi di Vero ini dia perintah-perintahnya atau apapun fungsi-fungsi itu semua ada di situ jadi kalau kita melakukan coding atau development menggunakan Vero maka semua fasilitas yang ada di dalam dunia yang sebenarnya itu bisa dipakai bisa dilakukan di dalam Vero tapi tentu saja dia tidak bisa meng-copy kemampuan sesungguhnya jadi kan kadang ada mesin-mesin yang sama switch entry level kemampuannya hanya sampai sekian kecepatannya sekian data yang bisa di handle sekian bandwidthnya dan sebagainya kalau nanti di medium ada lebih tinggi lagi nah Vero itu tidak mampu mensimulasikan kemampuan kinerja itu tapi semua comment dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di Vero beda dengan packet tracer kalau packet tracer kita ada beberapa yang tidak bisa dilakukan commentnya tidak ketemu tidak ada bahkan kalau kita pakai pun ada yang hasilnya tidak sama dengan real device tapi kalau Vero dia akan sama persis dengan real device tapi kinerjanya saja tidak bisa sama nah kita bisa menggunakan Vero salah satu Vero itu adalah CSR 1000V itu yang kita pakai saat ini itu adalah Vero untuk untuk keperluan supaya kita bisa mensimulasikan DevOps dan tidak tidak ada batasan jadi kalau Bapak Ibu mengkodi menggunakan Vero CSR 1000V itu ketika Bapak ketemu dengan perangkat yang aslinya itu ya memang seperti itu semua comment yang ada di dalam Vero itu bisa dipakai di dalam perangkat yang asli nah ini nah Vero itu bisa dikontrol menggunakan Vero Maestro jadi bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu jadi kita buat seperti itu seperti CNS3 atau apa itu sebetulnya juga Vero Maestro seperti itu juga mirip atau NGF nah itu supaya kita bisa melakukan istilahnya kayak membayangkan seperti pakai tracerse lah nah ini kalau kita tidak punya Vero sendiri gimana caranya ya tadi itu kita pergi ke developer.fisco.com semuanya sudah disediakan sandbox di sana oleh dari sandbox yang sudah tersedia sehingga kita bisa langsung jalankan atau kita bisa reserve reserve atau apa memesan memesan booking satu tempat satu hak pada hari dan waktu tertentu kemudian kita bisa pakai mendesain membuat topografi seperti yang kita inginkan nanti kalau topografi nya sudah selesai dan lain sebagainya kita bisa simpan kita bisa simpan nanti suatu saat kalau kita pengen mengulang lagi ya sudah kita reserve kemudian kita import kita import konfigurasi tadi tanpa harus kita bikin satu-satu lagi ya seperti kalau kita bikin pkt file di dalam file pkt di dalam target tracer kita buat nanti kalau sudah selesai kita pengen buka lagi tinggal buka file pkt kira-kira seperti untuk vro nanti file configuration dan apa namanya itu bisa di ekstrak menggunakan titik vro jadi itu untuk chapter 7 oke untuk chapter 8 sebentar saja mau dipisah atau mau digabung Pak Fidi ini bisa saja Pak nanti saya stop dulu oke bayangkan ini sampai sampai